teman-teman kita lanjut lagi materi di playlist transportasi dan distribusi ini playlist ini sekali lagi saya ingatkan bahwa ini diperuntukkan buat S2 buat teman-teman yang lagi keguliah S2 begitu ya jadi saya sambil lari andran juga sharing tentang transportasi dan distribusi untuk di playlist ini kemarin kita udah membahas tentang perbedaan S1, S2, dan S3 apa bedanya teman-teman silahkan kalau mau ngecek silahkan cek lagi di video yang kemarin kemudian intinya kalau udah mengarah ke kalau di dunia akademisi ketika kita makin tinggi itu semakin menjurus semakin spesifik semakin bukan general lagi tapi khusus gitu spesialis mengarahnya saya udah buatkan juga video tentang spesialis dan generalis bedanya apa nah di video ini saya mau sampaikan tentang makna dan fungsi filosofis transportasi sebelum saya mulai saya mau sampaikan bahwa teman-teman yang S2 itu harus bisa melihat ketika kita melihat suatu masalah itu bukan hanya yang kelihatan tapi apa dibalik itu apa dibalik itu masalah sebenarnya itu apa jadi kita kalau masalah yang kelihatan kita biasa nyebutnya manifest problem masalah yang mengejala gitu kalau masalah yang sebenarnya itu masalah utamanya root problemnya Anda yang membelanja di S2 Anda diharapkan bisa sudah dalam tahapan hal itu saya contohkan begini dulu waktu saya suka main tenis saya suka panoan di punggung di punggung setiap kali ini kan habis main itu kan kita break gitu kan udah break kemudian main lagi gitu-gitu saya keringetan gitu caranya bagaimana kalau teman-teman anggaplah anggaplah waktu yang satu kita ya kalau panoan kasih aja buat pano misalnya kalau panak gitu beres ya saya beberapa minggu saya lakukan hal yang seperti itu tapi lama-lama saya bosen juga masa setiap kali abis main tenis saya saya pasangin kalpanak gitu pakaiin kalpanak gitu jadi saya pikirin sebenarnya masalahnya apa sih masalah sebenarnya adalah ketika saya olahraga ceritanya saya main tenis gitu saya keringetan 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 keringet itu kan nempel di punggung itulah yang jadi akar pasalahnya saya panoan gitu jadi solusinya yang berikutnya saya bawa kaos itu saya banyak ketika saya habis main misalnya season pertama game pertama saya main gitu set pertama saya main saya break itu saya ganti kaos jadi keringetnya saya lap gitu pakai anduk kemudian saya ganti kaos teman-teman kalau lihat pemain pemain pro juga kayak begitu kan jadi ketika break dia ganti kaos nah itu clear masalahnya saya kepanauan lagi gitu jadi masalah sebenarnya adalah keringet yang gadi ini enggak dilap itu saya enggak perlu kalpanak gitu kalau Anda dalam tahapan F2 Anda harus melihat masalah yang sebenarnya root problemnya gitu ya apa namanya tolong pahami itu gitu sekarang kita mulai tentang makna dan fungsi filosofisnya tentang transportasi Oke nah begini dari maknanya Julu transportasi itu apa transportasi adalah kalau teman-teman lihat di kamus di Wikipedia atau di definisi-definisi uraian orang teman-teman begitu kan di website-nya transportasi adalah perpindahan orang barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain begitu kan transportasi itu perpindahan orang atau barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain mau pakai moda berjalan kaki mau pakai moda darat misalnya Andong Beca Buka, Helica, Angguna, PT-PT itu moda darat atau moda laut misalnya pakai getek bukan getek kiri-kiri-kiri bukan getek getek itu kalau getek itu kayaknya di kalau di Bekasi saya masih ada getek itu bambu yang dirangkaikan buat kayak perahu gitu cuman ininya memang ala kadarnya gitu getek gitu itu moda laut moda laut bisa juga pakai perahu pakai speedboot gitu ada juga yang moda udara misalnya pakai pesawat pakai helikopter pakai jet begitu itu modanya mau apapun bebas gitu ada teman yang bilang transportasi adalah itu kendaraan bukan tak kendaraan itu modanya transportasinya itu sendiri jadi adalah perpindahan orang atau barang atau jasa dari satu tempat ke orang-orang ke tempat lain misalnya teman-teman hari nanya Oh kok orang atau barang terus binatang kuda misalnya saya teman saya ada itu berangkat waktu saya dari Ciamis perapatan Ciamis ke sini ke Bandung itu sebelahnya itu mbe teman-teman jadi dia pakai itu pakai elok gitu sebelahnya itu mbe mbe nya itu yang dibayar dua kali lipat misalnya kalau kita orang bayar Rp80.000 ngangkut mbe itu dari Ciamis ke Bandung itu jadi Rp120.000 tapi kenapa misalnya teman-teman tanya kenapa enggak mbe binatang atau kuda atau apa gitu enggak dimasukin ya binatang itu bisa masuk kategori barang kan barang itu kan ada barang itu benda kan kalau bahasa-bahasa Indonesia nya di Kamis lihat aja barang itu sama benda-benda itu bisa terbagi dua benda hidup benda mati benda hidup ya ya ini datang tumbuhan kayak gitu Anda misalnya memindahkan pohon dari Jakarta ke Bogor ya itu kan transportasi kalau benda mati ya ini benar-benar mati enggak ada nyawanya kan gitu begitu jadi sekali lagi maknanya transportasi adalah perpindahan orang dari orang atau barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain begitu itu pada umumnya nah di di S2 saya juga dulu waktu S2 belajarnya transportasi lebih ke diarahkan seperti transfer jadi transportasi adalah transfer gitu itu gampangnya transfer jadi gini misalnya teman-teman dari ini misalnya dari Balikpapan transfer uang ke sini ke Bandung misalnya misalnya Om Soe kirim uang transfer uang kirim dia dari Balikpapan ke Bandung ke saya misal-misal uangnya pindah nggak nggak pindah sebenarnya uang itu udah di Bandung kan misalnya Om Soe kirim di Balikpapan kirim transfer uang gitu saya ngambil di ATM emang uang yang dari Om Soe enggak uangnya uang di Bandung cuman saya ambil di banknya begitu kan jadi transfer transportasi itu transfer jadi kalau teman-teman kayak zaman dulu tuh zaman saya masih bocah lebih pasti analogikan kayak ini Brahma Kumbara tahu nggak sebenarnya Brahma Kumbara itu cerita sahur sepuh yang dulu adeknya mantili itu pantili mantili mantil itu adiknya Brahma Kumbara Brahma Kumbara itu punya ajian rasclok rasclok itu juga bisa gini tingg udah ada di sana begitu jeling bisa ada di sana begitu jadi transportasi itu bahan sebenarnya bisa diartikan sebagai transfer begitu coba teman-teman pahami apa apa namanya di implung gitu kita mudahnya transportasi adalah transfer gitu sampai situ kalau ada teman-teman ada yang ditanyakan ada ada pendapat ataupun apa silahkan tulis di komentar sekarang saya membahas tentang maka filosofisnya filosofisnya fungsi filosofisnya fungsi filosofisnya fungsi transport fungsi filosofisnya transportasi itu apa sih gitu saya tanya ke mahasiswa yang rata-rata kalau S2 itu udah kerja mereka rata-rata teman-teman bilang bahwa fungsinya adalah memindahkan ya iya kalau gitu sama aja dong kayak tadi fungsi sebenarnya fungsi dibalik itu gitu ketika kita menyediakan fasilitas transportasi mau sarananya pun prasaranannya sarananya itu kendaraannya kayak moda prasaranan misalnya jalan-jalan jembatannya infrastrukturnya ada jalan tol-tol laut misalnya yang Pak Presiden Yoko bikin gitu kan itu sebenarnya fungsi filosofisnya buat apa sih itu pertanyaannya yang kedua ini saya sampaikan ya saya sampaikan dengan gampang biar teman-teman ngerti teman-teman untuk referensi lanjutan bisa baca dari undang-undang jalan tahun 80 undang-undang part nomor 14 tahun 92 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ataupun undang-undang yang berlaku sekarang undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga begitu itu disebutkan tujuan pelaksanaan transportasi itu apa gitu dan saya sendiri berpandangan bahwa fungsi filosofis transportasi itu hanya dua hanya dua mohon diingat hanya dua yang pertama adalah meningkatkan perekonomian meningkatkan pembangunan mempercepat pembangunan meningkatkan pembangunan meningkatkan pembangunan yang pertama yang kedua adalah meratakan pembangunan jadi yang pertama adalah meningkatkan pembangunan mau pembangunan apa pakai pembangunan sumber daya manusia pembangunan infrastruktur atau apapun gitu tujuannya transportasi adalah untuk meningkatkan meningkatkan pembangunan mempercepat pembangunan mempercepat untuk arah yang lebih tinggi lebih bagus gitu yang kedua adalah meratakan pembangunan contohnya apa contohnya begini misalnya ketika tidak ada jalan maka ketika teman-teman punya produksi misalnya teman-teman bikin yang kayak di Garut lah di Garut bikin caket bikin sepatu kulit ataupun apa ketika tidak ada transportasi maka teman-teman tidak bisa berjualan ke kota lain jualnya di Garut aja gitu kan gitu terus misalnya teman-teman punya ini punya sekolah punya sekolah misalnya ketika sebuah sekolah itu hanya ada di Katana lah kalau di Bandung infrastruktur udah bagus ya di mana ya misalnya di Anyer hanya juga ya contoh aja nggak apa-apa di Anyer misalnya ada sekolah yang paling keren di Anyer misalnya tapi transportasinya nggak ada terus bagaimana ininya meningkatkan pembangunannya nggak bisa kan jadi transportasi itu dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan itu yang pertama yang yang kedua meratakan pembangunan contoh yang kasusnya untuk yang paling gampang mungkin teman-teman tahu ya kayak jembatan Suramadu jembatan Suramadu dulu sebelum jembatan Suramadu itu ada antara Surabaya dan Madura itu dihubungkan dengan ini dengan kapal Roro roll on roll off jadi kapalnya itu bisa ngangkut kendaraan motor segala macam gitu karena sekarang udah ada jembatan Suramadu maka teman-teman bisa naik mobil lewat jembatan dari Surabaya ke Madura dan sebaliknya itu meratakan pembangunan karena Madura adalah bagian dari Jawa Timur itu adalah tugas dan tanggung jawabnya perintah Jawa Timur untuk meratakan pembangunan di Madura pembangunan itu bukan hanya di di Surabaya Gresik eh mana dan sekitar di Malang gitu bukan hanya itu tapi termasuk Madura juga nah untuk meratakannya dibuatlah fasilitas transportasi gitu jadi fungsi filosofisnya hanya dua begitu teman-teman juga ada ada ya kalau merujuk ke undang-undang dua dua-dua kan katanya salah satunya tujuan pelaksanaan transportasi itu untuk meningkatkan peran meserta masyarakat untuk kesadaran hukum dan lain sebagainya cuman bagian itu debat tebal ya bagian itu debat tebal saya sendiri saya melihat teman-teman lihat dah kondisi transportasi kita lalu lintas di jalan lalu lintas di jalan kira-kira kalau anak-anak anak-anak ngelihat lalu lintas di jalan kita kira-kira itu bakal membuat mereka sadar hukum malah atau malah kebalikannya menurut teman-teman kan teman-teman lihat misalnya larangan parkir malah pada parkir di situ larangan berhenti pada berhenti di situ jalan tol kecepatannya maksimum apa batasan antara 80-60-80 kecepatannya pada 120-150 itu kira-kira membuat anak kecil pada sadar enggak menurut teman-teman silahkan aja tulis di komentar kalau menurut saya yang paling relevan tuh untuk transportasi itu hanya dua begitu kemudian jelas ya jadi itu apa namanya makna dan fungsi filosofisnya transportasi sekarang sebagai penutup saya mau sampaikan kenapa sih transportasi kita seperti dianaktirikan dianaktirikan enggak begitu dipedulikan kesannya ketika kita ngobrol transportasi semua orang so tahu gitu so tahu tapi pelaksanaannya itu enggak diperhatikan banyak kok so temen-temen lihat pembangunan jaringan jalan di kita itu kebanyakan adalah itu warisan warisan dalam tanda kutip ya warisan zaman penjajahan Belanda kita kabupaten kota di Jawa Barat aja itu yang bisa membangun jalan tuh bisa dihitung jari loh maksud misalnya kota Garut kabupaten Garut tuh hebat bisa bikin jalan sendiri kota-kota yang lainnya jarang jarang banget pembangunan jalan baru di kita susah ribet banget loh gitu itulah saya bisa sampaikan bahwa transportasi itu dianaktirikan kenapa begitu kenapa karena jawabannya begini transportasi itu lalu lintas lalu lalang hilir mudik lalu ngidul begitu bagian dari transportasi itu tidak dipandang sampai detik ini belum ada satu undang-undang pun atau aturan daerah dari manapun yang menyatakan bahwa transportasi adalah kebutuhan enggak ada kalau Anda mau mendebat saya silahkan tunjukkan dasarnya apa undang-undang nomor berapa ayat berapa pasal berapa yang menyebutkan bahwa transportasi adalah kebutuhan enggak ada transportasi adalah kebutuhan turunan di teori-teori di sekolah manapun disebutkan kebutkannya transportasi adalah kebutuhan di kebutuhan turunan direct demand itulah yang membuat kita enggak begitu enge enggak begitu mempedulikan gini kebutuhan dasar manusia misalnya kan sandang pangan-pangan papan pacaran sosialisasi dan sebagainya kemarin mudik misalnya itu kebutuhan untuk bersosialisasi itu tapi ketika kita ngobrol transportasi itu hanya kebutuhan turunnya turunannya aja Anda butuh beras gitu Anda kan butuh ke pasar untuk beli beras Anda butuh transportasi ketika ditanya Anda butuh transportasi enggak saya butuhnya beras sebenarnya kalau saya berasnya bisa datang sendiri ke saya saya enggak butuh transportasinya begitu kan ketika kebutuhan teman-teman adalah misalnya jalan-jalan ketemu pacar kebutuhannya apa ketemu pacar transportasi kebutuhan bukan bukan karena kebutuhan utamanya adalah saya ketemu pacar kalau pacar saya datang ke sini maka transportasinya bisa dilakukan kan begitu ya gitu itulah yang membuat transportasi itu sampai sekarang dianaktirikan tidak dipedulikan tidak diperhatikan jangan tidak kali kurang diperhatikan jadi gitu ya tiga yang saya sampaikan dalam video ini pertama maknanya maknanya kemudian pink pungsi filosofisnya kemudian yang ketiga kira-kira kenapa transportasi itu dianaktirikan udah kucing saya lewat bawa tikus ya udah kalau ada pertanyaan atau ada yang mau di deskripsi silahkan tulis dalam komentar terima kasih jangan kesehatan mp sukaisi mengaturkan terima kasih awesome selamat menikmati